selamat menikmati 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 akhir itu pada tahun 2010 pada AM dari pelanggan mulai Rp20.000 menjadi Rp62.000 itu dengan adanya program MBR program Master Penghasil rendah nah pada AM tentunya mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka melayani Rp62.000 pelanggan tersebut kita mempersiapkan pelayanan yang memang harus cepat dan tepat dan dirasakan oleh semua pelanggan kita membangun beberapa sumber mata air untuk melayani masyarakat Sianjur sesuai dengan tingkat penambahan penduduk kita kejar-kejaran antara penambahan penduduk dengan penambahan pelanggan PDAM tentunya ini tidak apa penambahan pelanggan itu tidak seperti apa yang yang diharapkan walaupun kita sudah berupaya untuk apa menambah pelanggan tetapi kesulitan di Sianjur menambah pelanggan itu adalah kontur daerah Sianjur terutama di selatan itu yang memang kita tidak bisa dengan cepat melayani wilayah di selatan karena topografi topografi di selatan itu kan itu turun naik dan penduduk di sekitar di selatan itu kan berjauhan tidak berkelompok saya sampai dengan sini sangat kesulitan kalau ingin membuka cabang di pasir kuda di Cibinong saja yang dipilih jalan itu dimana ada kelompok masyarakat yang bergelombong tentunya kami juga tidak meninggalkan dalam rangka upaya pelanggan yang maksimal atau disebut pelayanan prima itu meninggalkan yang sudah menjadi pelanggan itu teman-teman di waktu libur saja itu tidak ada libur kalau di PDM itu jadi untuk pelayanan kepada pelanggan supaya cepat itu bisa dilakukan itu tidak ada libur karyawan PDM itu jadi pada saat kemarin misalnya bersama dari Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa orang pada yang bekerja itu melayani ada yang bocor ada yang tidak terima air pasti dilaksana dikerjakan karena orang kan beginilah ngocor satu tahun tidak ngocor satu hari itu teriaknya minta ampun pak makanya kita harus kerja itu 24 jam lah kalau ada gangguan di teknis untuk memaksimalkan pelayanan yang saya harapkan dalam rangka pelayanan prima kepada konsumen supaya cepat tertangani keluhan konsumen itu salah satunya adalah satu mencantumkan nama alat pelanggan dan nomor handphone nah ini keseringan di mesos itu adalah yang ada supah serapah kami kesulitan pak ketika kami menyelusuri ada pun nomor handpunnya itu ternyata bukan pelanggan pak ada di antaranya begitu jadi tolong kepada konsumen jangan sampai mengeluhkan pelayanan kita tetapi tidak mencantumkan nama pelanggan sama alamat dalam rangka pelayanan bulan suci ramadhan kita untuk daerah-daerah yang didistribusikan yang sumbernya dari mata air itu kita tidak ada masalah apa-apa itu 24 jam mereka tetapi untuk yang menggunakan pompa sentripuga dan pompa summersible itu terjadi perubahan waktu pelayanan nah yang tadi kan itu tidak 24 jam pak kalau yang dilayani oleh sistem perpompaan jadi kalau pagi-pagi itu kita jam 3 subuh sudah dioperasikan yang tadinya dioperasikannya jam 5 pagi sekarang jam 3 pagi sudah dioperasikan kemudian untuk siang kita robah pengoperasiannya yang biasanya kita jam 3 sore sekarang jam 1 sudah dioperasikan karena kan untuk yang pagi-pagi jam 3 karena kan orang jam 3 sudah mulai masakan sudah mulai untuk mempersiapkan untuk sahur dan kita operasikan pada jam 12 siang itu pada pada bulan puasa yang tadinya kita operasikan jam 3 itu karena sudah mulai persiapan untuk acara buka ya nah itu barangkali hanya ada perubahan di sistem distribusi yang menggunakan pompa saja tetapi untuk yang sistem distribusi dari mata air itu 24 jam tidak ada perubahan kalau untuk mata air sendiri itu tidak ada perubahan mendasar daripada sumber mata air tersebut karena sumber mata air itu tidak terpengaruh oleh cuaca hujan dan kemarau karena itu air mata air itu kan mata air abadi ya terjadi bukan karena terjadi pada saat sekarang yang terjadi masalah di musim penghujan ini adalah yang sumbernya dari permukaan yaitu sungai atau danau nah di sungai itu kadang-kadang kita yang sungai itu kadang kita kalau musim banjir sekarang itu kita kalau banjir itu diopkan dulu jadi kadang-kadang masyarakat aduh kumah terima cahaya karena biasanya banjir itu kan sekarang yang terjadi kalau hujan besar ya dulu berbeda lah kalau dulu mah jarang ya banjir itu nah kalau sekarang mah jadi si sumber mata itu ke banjir tertutup sumber daripada untuk pengolahannya kan itu ada alat elektronik jadi kita matikan dulu setelah surut banjirnya baru kita operasikan kembali selamat menikmati